Saudara-saudara, seringkali ketika kita berargumentasi itu, kita gelagapan ketika ada pihak yang men-intrupsi kita dan men-challenge kita. Atau kita panik ketika di tengah-tengah ada orang yang memotong pembicaraan kita dan mengatakan sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang kita sampaikan atau mungkin dia tidak percaya dengan argumentasi kita. Jangan panik karena ada satu cara yang biasanya baik dipergunakan untuk mengembalikan kepercayaan diri Anda sekaligus membuat lawan bicara Anda tadi berada dalam posisi yang dia tidak inginkan. Apa itu? Ask question. Jadi misalnya saya mengatakan suatu fakta kemudian dia tanya, oh mengapa Anda mengatakan seperti itu? Saya punya dari buku lain menceritakan hal kebalikannya. Jangan panik, ask question. Buku apa itu ya Pak? Siapa penulisnya? Kira-kira apa latar belakang sehingga hasilnya seperti itu? Nah itu biasanya ask question itu sesuatu yang tidak diharapkan oleh lawan bicara ketika kita ketika mereka mencoba men-challenge argumentasi kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara kita harus cerdik dalam menggunakan questions atau pertanyaan terhadap orang-orang tersebut. Ask question juga bisa dipakai untuk di tengah-tengah mendapatkan legitimasi dari audiens kita. Misalnya kita sampaikan ini adalah hasil dari penelitian suatu lembaga. Apakah bapak-bapak setuju melihat ini? Apakah ibu-ibu setuju melihat ini? Terlepas jawabannya setuju apa tidak, tapi partisipasi mereka untuk menjawab itu, itu sudah merupakan kredensial bagi kita. Sekaligus menampakkan atau menambah energi positif kita untuk berargumentasi. Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan dalam Anda bercakap-cakap bersama orang lain. Mengapa bapak berpendapat demikian? Kalau ibu bagaimana? Apakah kalau ini yang terjadi Anda akan memiliki pendapat yang sama? Jadi ask question atau bertanya itu adalah senjata yang penting yang bisa menjadi peluru ampuh dalam Anda berargumentasi. Sekian dan terima kasih.